Bupati Tuban Fahthul Huda bersama sang istri mendatangi rumah duka keluarga korban tenggelamnya KRI Nanggala 402 Raditaka Margiansyah di Desa Kesamben, Kejamatan Plumpang Kabupaten Tuban pada hari ini Selasa 27 April 2021 Raditaka Margiansyah merupakan satu dari dua warga Tuban yang bertugas di kapal buatan Jerman tersebut Saat mengunjungi keluarga Raditaka, Bupati Tuban berjanji akan merehab rumah Kelasi Raditaka Rumah dengan lebar sekitar 7 meter dan panjang 10 meter menjadi saksi hidup Raditaka Margiansyah Di kesapaan akrab Raditaka Margiansyah sejak kecil hidup bersama ketiga saudaranya menepati rumah dengan dinding bambu di Desa Kesamben, Kejamatan Plumpang Bahkan rumahnya juga tertempel stiker Keluarga Penerima Manfaat atau KPM Pemerintah Kabupaten Tuban bertuliskan keluarga miskin Sementara dikutip dari surya.co.id, Jamat Plumpang Saifi Udin dikonfirmasi mengenai rencana rehab rumah almarhum Raditaka ia membenarkannya Selain berjanji merehab, Huda juga memberikan santunan dan semangat kepada keluarga Kepergian Dika untuk selamanya meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga Bugiono yakni ayah Dika menunturkan penghasilannya sebagai tukang ojek masih belum cukup memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari Sehingga sejak anak pertama yang juga menjadi anggota TNI Angkatan Laut telah berkeluarga Sosok Dika yang menjadi tulang punggung perekonomian dan membantu mencukupi kebutuhan keluarga Dengan harapan kepada keluarganya Pak, mungkin? Ya, keluarga-keluarga kita yang sejati-hati-hati Mudah-mudahan keluarga diberi kesabaran Dan yakinlah bahwa keluarga ini Ini adalah keluarga yang mati secara tiba-tiba Itu seorang mati sakit Yang kita harapkan karena itu adalah uang hukum dari keluarga Mudah-mudahan masih ada pendapatan terus Seperti penggiatan pulang Tengah kuatkan ini Nanti bisa berlanjut Pak Bukati, warga Tuban ada berapa orang yang jadi keruna? Ada dua Yang satu kerag, yang satu Kini terlupa Tapi yang kerag ini sudah pindah ke Sitarja Karena ada pelacakan Saya belum statusnya sekarang Terima kasih telah menonton! Demikian Tribun News Update kali ini Nantikan berita yang lainnya hanya di kanal youtube tribunews.com Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!